Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-teman apa kabarnya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat baik-baik saja dan motornya tetap menjaga kesehatannya juga ya dan ini si beko pagi ini tidak sehat coy ini pagi ini saya akan bawa ke tukang servis servis apa servis sok belakang C ini setelah sok ini dua tahun tiga tahun ya 2018 lupa lagi tiga tahunan lah ya ini sok belakangnya kalah jadi bocor nih sorry banget kotor ini hari Senin kemarin hari Minggu habis pulang dari Garut ke Bandung terus ke Majalengka ini bocor cuy jadi dan ini kotor banget dan si olinya dari sini tuh keluar gitu lah ya pas dirabah-rabah itu ada ada oli ini agak kotor parah sih kotornya kita akan bawa ketukang servis dan karena itu sisoknya enggak pakai pelindung kita nanti carikan pelindung soknya yang model kayak gimana kita nanti aja ya sekalian hunting juga hari ini kita akan bawa ke servis dulu mudah-mudahan kembali normal ya jadi ini sih soknya dia ambles banget hampir turun satu sentian jadi olinya udah agak kebuang banyak mungkin ya kita lihat dulu ya seberapa parah si olinya ini saya akan buka dulu kap bagian belakangnya lihat dulu ya seberapa parah sih soknya ya yang bocornya itu oke car bocor cuy ya udah rembus duit lagi bos dah nyampe toko lagi dibukain sebenernya tokonya yang itu tuh yang mavic oil ah si bapak nah yang itu tuh cuman penuh parkirannya jadi pindah ke sininya ini lagi dibuka dulu nah kan gampang ya udah beres permanen ya teman-teman ini motornya baru selesai dimandiin baru selesai shock breakernya di servis cuman tadi pas pulang enggak di video in karena hujan cuy buru-buru dan kerja juga jadi pada malam kalau ini ini udah beres dan kita nanti bongkar ya buka kapnya juga lihat hasilnya cuman ya tetap sih hasilnya nggak bakalan kelihatan soalnya ya tetap warna hitam gitu loh ya dan ini saya menggunakan cover pelindung ini dengan stiker Ohlins ya ya yang jelas pasti KW lah ya mana ada mengeluarinya kayak kayak gini ya Ohlin jadi ini KW ini harganya murah 35-50 ribuan ya segituan lah ya ini buat pelindung si soknya kenapa enggak milih yang model akrilik itu ya yang dipasang di sini karena ya kalau akrilik kan cuman menutupin bagian bagian sini doang itu kalau yang bagian dalamnya di sini enggak kelihatan ya atau enggak eh bukan enggak kelihatan tapi tetap enggak tertutup sempurna gitu kalau pakai pelindung ini mudah-mudahan tertutup semua ya karena ini panjangnya lumayan sih hampir 25 cm cuy hampir 25 centian kita lihat kita akan pasang bongkar dulu ya si covernya kita akan pasang ke soknya Oke teman-teman di mana nah ini dia temen-temen dari dalam tuh bisa dilihat ya itu bekas nah yang ini ini berkas servisan jadi kayak gini lah kondisinya sekarang sih enggak bocor lagi ya lumayan nggak kelihatan ya bentar nah kayak gini nih ini lumayan enggak nung hasilnya aman mudah-mudahan ya awet cuy dan ini dari sini kayak gini kondisinya kita akan pasang pelindung soknya ya teman-teman biar mantap gitu loh nah teman-teman tuh dia eh si pelindung soknya udah terpasang ya tuh bacaannya Oh lens tapi tapi cuman clean doang yang kelihatan karena Kang swagbor sama ini nih pender bawahnya ini dari dalamnya udah tertutup ya teraduh susah amat ya Nah kayak gini modelnya perepetan kayak gini yang telah namanya apa tuh modelnya perepetan kayak gitu ini udah terpasang dengan rapih tuh di sok breaker saya kayak gini kalau dari kejauhan mungkin seperti ini kita lihat kalau dari jauh jadi nggak kelihatan ulir fair soknya jadi kelihatan tulisan agak kuning-kuning dikit seperti ini ya lumayan lah ya enggak jelek-jelek amat dan ini lumayan agak baguslah dikit nggak papa jadi seperti itu teman-teman ini ini rekomen rekomen banget buat teman-teman yang memang sering banget keluar eh duit buat memperbaiki atau ganti soknya karena kotor jadi ini lumayan melindungi sedikit eh cipratan dari si ban apalagi yang banyak segede gini ya cipratan ban kesana cipratan kotoran dari ban ke sok breaker karena disini ini saya akan menggunakan yang custom ya jadi silahnya si fair soknya eh si sok breakernya dia punya R25 saya custom ulang gitu loh ya jadi eh tidak ada pelindung plastik kayak bentuknya kayak gelas gitu ya selongsong gitu yang suka ada di ori ya teman-teman pasti tahu lah ya di fair atau di shock breaker belakang Yamaha Mx atau Pixen itu juga ada ini karena saya custom jadi nggak bisa cuy jadi nggak ada pelindung gitunya jadi kotoran itu langsung ke asisoknya gitu loh ya jadi pakai pelindung ini lumayan rekomen buat teman-teman yang mau melindungi fairnya biar nggak kotor juga gitu loh ya tapi ya tetap untuk beberapa bulan kedepan pasti kita harus cuci terus kita lihat dulu juga gitu lah ya dalamannya semuanya eh benar-benar bersih atau enggak gitu ya jadi seperti itu teman-teman ini kemarin perbaikannya saya eh 175 ribu eh itu garansi lima bulan coy jadi ya lumayan agak lama jadi agak berani atau ya worth it lah ya untuk 175 ribu udah reborn sesuai kita jadi bebas 175 ini garansinya lima bulan kedepan gitu loh jadi hari ini bulan Maret kemungkinan Agustus itu udah nggak garansi lagi gitu loh ya jadi kalau ada bocor selama bulan Maret sampai Agustus ini masih bisa diklaim jadi seperti itu teman-teman untuk pergantian eh pergantian untuk penambahan pelindung si shock breaker belakang Yamaha Mx saya saya langsung kalian tadi service terima kasih telah menonton saya si akm sama si Biko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati